setelah pulang, gimana? ada rahasia? gak ada tapi kita bukan menggunakan pembentuk yang tidak-tidak sampai sekarang saya sim masih hidup sim A, sim C ada saya bawa mana-mana saya bawa, walaupun saya naik pesawat tapi biar dikulihakin Allah SWT malah dulu, waktu saya baru-baru pulang selalu saya kena tilang setelah sekarang foto dengan Pak Kapolda foto dengan Pak Kapolda belum pernah kena tangkap padahal sudah saya siapkan di hati atau nampak saya lagi ya dalam latihan saya, coba tangkap biar itu jadi begitulah mereka mengamankan para ustad para alif ulama siapa yang berbuat baik pada kamu balas perbuatan baiknya tapi kalau kamu tidak bisa membalas maka doakan mereka kita doakan mudah-mudahan hati mereka menolong agama Allah Allahu Akbar saya tadi ceramah mulai jam 5 saya tadi mulai ceramah jam 5.10 sekarang jam 6 lewat 5 artinya 5 menit lagi selesai saya tidak pernah ceramah dihentikan karena lewat waktu semalam ada yang WA saya ustad hati-hati kalau ceramah jangan lama-lama karena ada ustad yang ceramah dihentikan karena lewat waktu saya gak pernah karena saya sudah patok di mana-mana ceramah sesuai 600 ml tadi waktu saya melihat ke samping sudah ada 2 talam makanan tiba-tiba hilang ayah kata anak Imam Ahmad bin Hambal ayah ya itu tadi malam yang datang ke rumah kita yang tidur di rumah kita itu siapa? itu kawan ayah siapa dia? dia ulama besar aku tidak percaya dia ulama besar kenapa? karena aku lihat ada 3 yang aneh pada diri apa yang aneh anakku aku lihat dia makan banyak sekali yang kedua aku lihat tadi malam dia tidak solat tahajud yang ketiga aku lihat dia solat subuh tidak wudu aneh kawan ayah ini Imam Ahmad bin Hambal tidak mau terjadi fitnah dia takut tersebar ho nah ini dia tanya nama sahabatnya yang bertamu itu Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 meninggal di Cairo, Mesir tahun 204 dalam usia 54 tahun wahai Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i ya kata anakku ada 3 hal yang unik dia lihat dan aku perlu penjelasannya apa itu? dia lihat kau makan banyak sekali apa kata Imam Ash-Syafi'i makanan orang beriman adalah obat dan aku ingin berobat dengan makanan ini juga nanti alasan mana tahu kalau terlihat sederhana sudah tahu jawabannya kan? jangan nanti muncul status Ustaz Somat kurus makannya banyak ternyata makanan orang beriman itu adalah obat dan Ustaz Somat sedang berobat karena dia sedang sakit kenapa engkau tadi malam tidak tahajud karena aku berijitihat mengambil hukum dari Quran sunnah ijma' qiyas dan akhirnya menghasilkan hukum-hukum dari tadi malam sampai kumandang azan suhu dan solat sunnah itu ada yang lebih utama lagi apa dia? talabul ilmi menuntut mencari ada yang ketiga syafi'i apa dia? kenapa engkau tidak berhuduk waktu masyarakat subuh karena huduk isyaku tidak batal kita memang sering juga tidak huduk sebelum subuh kenapa? karena subuhnya ketinggalan sampai azan subuh tak huduk-huduk kita jauh dibandingkan mereka apakah para ulama itu tidak pernah bersama? mereka bersama sama-sama pergi haji satu rombongan satu grup satu rumah satu kamar selesai pulang dari masjidil Arab masuk ke dalam kamar satu koloter satu tempat tinggal satu hotel satu kamar Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali tegak rukuk sujud tegak rukuk sujud sampai azan as-salatu khairun minan namun mereka pun pergi ke masjid solat subuh selesai subuh Imam Shafi'i bertanya Ahmad bin Ambal Ambali ya tadi malam aku lihat engkau dari isyak sampai subuh rukuk sujud rukuk sujud rukuk sujud apa yang kau lakukan? apa kata Imam Ambali aku menghatamkan Al-Quran tiga puluh jus dalam tahajud ku tadi malam Imam Shafi'i bertanya kepada Imam satu lagi Imam Yahya bin Ma'in mereka bertiga sekamar Imam Yahya bin Ma'in Imam Shafi'i Imam Ambali ya ya tadi malam aku lihat engkau miring ke kiri miring ke kanan dan kau tidak tidur apa yang kau lakukan? apa kata Imam Yahya aku tadi malam menyeleksi hadis sohi hadis doib hadis sohi dapat 200 200 hadis tanpa laptop asir dan son 200 hadis lalu mereka balik bertanya Shafi'i engkau melihat kami banting kau tak tidur juga kata Imam Shafi'i malam tadi aku berhasil mengeluarkan hukum halal dan haram sebanyak 200 dari Quran dan sunnah Quran hadis ijma' qiyas Quran hadis ijma' qiyas karena yang pertama menulis ilmu asal untuk mengeluarkan hukum usul fiqh adalah Imam Shafi'i dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh muridnya bernama Imam Rabi' al-Muradi Rabi' mari kemari tolong tulis kitab tolong tulis Ar-Risalah ditulis Imam Rabi' Imam Shafi'i berkata Imam Rabi' menulis terus berapa tebalnya 300 halaman tanpa referensi kitab ini kitab ini semua mengalir dari otak kepala Muhammad bin Idris al-Syafi'i andai kita orang keempat di kamar itu lalu mereka bertiga bertanya hai Abdul Fahman apa yang kau lakukan tadi betapa sebenarnya Abdul Fahman subuh ini bukan bercerama hanya sedang mengukur bayang-bayang dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tapi fotonya disandingkan dengan orang-orang yang mulia coba tengok disandingkan dengan Hadid Zaki disandingkan dengan Sultan mohon maaf Sultan foto saya di atas disandingkan dengan Pak Kapolda Pak Irjen Didi Hariono Ustaz kok tahu ada nama mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barakah yang disampaikan Ustaz Somat ini hanya secuil hanya seujung kuku lalu yang dijelaskan mana hadiri majlis maulid hadiri majlis haul hadiri majlis majlis para ulama dengarkan kajian mereka datang duduk dengar diam andai tidak mendengar pun tetap dapat pahala gak dengar dapat pahala dapat pahala ada jamaah yang datang biar dengar datang duduk tidur pas ditanya kamu kenapa gak dengar naumusakib walibadah tidurnya orang puasa Allah ibadah saya sedang puasa sunat orang selesai pengajian baca doa kafaratul majlis subhanakallah wabihamdika asyadu alaih astaghfir kawatu bulat dianda alhamdulillah diahyana duduknya itu pun mendapatkan barokah kenapa majlis sekelompok orang berkumpul di rumah Allah ya seluna kitab Allah mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah mengkaji isinya empat balasan nazaran alihimus sakina turun ketenangan wasyad bihimul rahmah diliputi rahmat hafat bihimul malaikah mereka dikelilingi oleh para malaikat dan yang paling diinginkan wadhakarahum allahu fiman indah dibanggakan Allah kepada para malaikat malaikat nanti asar akan naik ditanya oleh Allah hai malaikat apa yang dilakukan mereka di hari terakhir tahun 1439 mereka duduk bersama para habaib mereka duduk bersama para ulama siapa yang menyampaikan tausiah tak ada tausiah ya Allah ada satu ustaz cerita-cerita apakah dia habib bukan apakah dia ulama bukan lalu dia siapa mereka menyebutnya ustaz di belakang namanya ada tiga huruf kus itu saja ada pun titel-titel itu kegeliruan tadi protokol menyebut ustaz mohon maaf saya dulu tidak pernah menulis LCMA dulu hanya nulis Abdul Sob ustaz ustaz mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat perpisahan kami ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat jadikan kami menjadi para pecinta pecinta ahli bayit keturunan nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allahumma alif bayna kulubi anbiya kulubinaka ma'alabta bayna kulubi anbiya ikaw uliya ikaw saat bukan hati